hai 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 semuanya kembali lagi dengan saya freddy di channel yang x-gamers ya Oke kali ini kita akan membahas lagi untuk game Bowser of Realms ya geja ini game buatannya monton guys ya ini termasuk game sebenarnya game juga belum terlalu lama dan bisa dibilang game masih baru juga ya bisa bilang gitu juga ini game buatannya monton guesten eh pernah membahasnya ini sebelumnya ini di versi Androidnya Oke dan di versi Androidnya seperti pernah kalian lihat ya itu Hai saya menggunakan emulator guys dan kali ini saya mencoba di versi PC-nya dan ternyata jauh banget guys versi PC-nya lebih bagus guys grafiknya guys yang seperti kalian lihat sekarang yang ini lebih bagus guys Oke jadi kalau kalian yang main di versi PC-nya saya saranin si pakelah yang memang gamenya di versi PC-nya guys jangan pakai emulator oke dan juga loadingnya lebih cepat lalu lebih ringan terasa lebih ringan ya dibandingin emulator ya dan yang pasti lebih puas lah kita lihatnya lebih puas guys game ini saya kan sudah pernah nyampein ya jadi game ini sebenarnya ini adalah game yang bisa dibilang itu game eh seperti tower kita jaga land jangan sampai eh Minion Tokripnya ini masuk pergi ke bis kita gitu eh dan setiap hero ini ada jobnya guys jadi jobnya ini kita harus sesuaiin juga ya misalnya kayak yang ini namanya apa ya ya reks ini reks ini dia ini lebih ke warrior oke ya bagi dia batameng ya lebih ke warrior ini tank ya terus kalau yang voltus ini dia lebih ke magician ya ini biasanya sih nggak langsung head-to-head sama lawan gitu guys Hai ini bisa kita cepetin speednya juga yang betul gila ini sih asli sih ini sih keren sih guys tadi Zoom juga sini ini keren sih gambarnya beda jauh sih kita akan lihat settingannya juga guys ini kenapa di handphone saya nggak bisa sinkron gitu sosial akan saya bisa bisa sinkronin ya tapi kita akan lihat guys Oh ini saya sudah di chapter 1 strip 3 ya saya setidak saya coba back dulu nggak bisa ya Bapak ini kali ini cuma saya lebih fokusnya ini saya akan beritahukan kepada kalian nih grafiknya ini beda banget sama yang di versi Android ya versi Android itu kalau di emulator lebih jelek kalau di handphone maksudnya ya eh sorry kalau di emulatornya dan di dalam Windows ya itu kalau kita menggunakan kita langsung versi Windowsnya ini isinya ini lebih bagus jauh gitu intinya disana sih guys dan kalau misalnya kalau kalian ingin tahu perbandingannya seperti apa yang sebelumnya kalian bisa langsung aja cek di di atas nih guys terus ga sih ya itu saya kasih lingkapnya ya untuk kalian bisa mengembandingin langsung gitu ya atau saya masukkan di link deskripsi juga untuk bos apa bosher of frames yang versi Androidnya lebih tepatnya versi emulatornya di sini oke ini kita dapat satu hero lagi healer ya jadi kalau yang healer ini enak sih dan ini pastikan juga posisinya ini areanya dapat gitu yang healnya kalau bisa dapat eh sebanyak mungkin hero yang di dalam menurut areanya sih healer guys your light will guide us true again kita bisa naikin speednya biar gak terlalu lama dan akhirnya selesai juga ya di stage ini teman-teman lapan monster aja kita dapat Camille guys ini voucher ini healer ini ya lebih ke healer holy light oke Oke komplit kita ke hero nya terlebih dahulu ini kita bisa upgrade-upgrade ini yang saya pernah bilang ini mirip-mirip banget ya kayak Oh yang tadi tiangrex tuh mirip dengan tigrehal ya lalu yang kayak itu yang mage nya ini saya lupa itu namanya apa itu jadi mirip kalau di mobile Legends mungkin biar ciri khasnya nggak hilang lah ya ada monton itu kan memang terkenal dengan mobile Legends ya eh United we fight jangan lupa healernya diarahin sesuaiin aja dengan posisinya ya yang tepat ya guys kalian kalau misalnya ini misalnya misalnya arahnya tiga arah si red sini eh jangkuhannya kalau tepat ya kita harus masukin juga yang sesuai jangkuhannya sih voltus ini ya voltus nih kan biarkan mil juga bisa ngehealer nah ini yang kalian lihat guys ya karena gak menutup kemungkinan di si minion nya ini ada yang bisa nyerang ke atas guys atau eh ada juga yang dia itu terbang gitu ya nah ini sih keren kita cepetin aja biar cepet selesai guys ini tinggal tiga hero tiga minion lagi ya tiga monster lagi dan ini ini lawan poskes salah satunya guys kuat sih karena kita punya gila nih ini juga agak lumayan gede tapi kalau di terus-terusin nanti ya bisa kalah juga sih memang tapi berhubung memang darah apa eh bosnya ini juga kebates ya kita dapet ranger guys ok mungkin kurang lebih seperti itu saya hanya kasih informasi aja untuk water of grams yang versi PC kalian bisa bandingin sendiri ya ya pastinya sih emang jauh banget sih dibanding sama emulator ya oke mungkin sekian dulu guys untuk informasi kali ini tentang water of grams versi PC oke mungkin bagi kalian yang masuk informasi pertama part jangan lupa subscribe channel ini oke guys sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya guys int organic bye 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 bye